Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya nama di atas segala nama, Yesus nama Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Haleluya Jesus Haleluya Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Berikan ku pengharapan Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Berikan ku kepastian Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Sati ada jalan Hadapi persen Allah Yesus ada di sana Dan memberiku jawaban Tahitnya kenyata Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hanya nama 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 Yesus Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Amin Silahkan Atau Dan Dan Apakah Apakah Saya mengajak Terima Kita baca Terima kasih telah menonton Dan 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 keadaan orang yang mengucap syukur bukan keadaan yang menyenangkan mungkin keadaan ketegangan sedang terjadi di dalam hidupnya mungkin dia melihat segala sesuatu dan ada ketegangan apakah saya bisa mencapai apa yang saya mimpikan atau apa yang saya doakan atau tidak tetapi dia menyambut hal demikian dengan ucapan syukur dia percaya kalaupun dia mengucap syukur dia tahu berhasil atau tidak berhasil doanya atau apa yang menjadi kerinduannya dia tahu bahwa Tuhan yang buat segala sesuatu tepat pada waktunya dia tahu dan orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan adalah orang yang melihat keadaan ini dan percaya bahwa Tuhan sedang menuntun langkah saya kalau Tuhan menuntun langkah kita yang menjadi kerinduan kita Tuhan menuntun kita jalan pada jalan yang mulus semua orang mau seperti itu semua orang maunya kalau bisa kita jalan pada jalan yang mulus kalau bisa jalanannya tidak ada hambatan kalau bisa semuanya talk chair seperti itu kita doa hari malam ini besok pagi jawabannya sudah terjadi nah saudara hal ini tidak seperti itu yang Tuhan buat dalam hidup kita yang Tuhan buat dalam hidup kita adalah waktu kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan saudara percaya permohonan saudara dijawab Tuhan saudara percaya permohonan saudara dijawab Tuhan belum semua saudara percaya doa saudara dijawab Tuhan belum semua saudara percaya doamu dijawab Tuhan dengarkan baik-baik semua doa kita dijawab Tuhan tetapi Tuhan tidak menjawab instant Tuhan menjawab tepat pada waktunya ini yang mantap ini yang mantap karena waktu Tuhan dia mendidik kita dulu dia membentuk karakter kita dulu dia mendidik kita sejadi-jadinya sehingga kita layak menerima berkat yang dia buat dia gak seenaknya kita tapi semua apa yang Tuhan buat selalu dia izinkan yang terbaik untuk kita seharusnya setuju untuk itu seharusnya setuju untuk itu berkat yang terbaik kita terima ya kan, nah waktu kita mau menerima berkat yang terbaik kita dibentuk Tuhan dulu supaya kita layak menerima berkat itu nah untuk itu enakan mana bersungut-sungut atau mengucap syukur jujur enakan mana bersungut-sungut atau mengucap syukur tapi banyakkan mana orang yang bersungut-sungut dengan orang yang mengucap syukur banyakkan orang yang bersungut-sungut coba lihat kiri kananmu lu mau mengucap syukur atau bersungut-sungut sih coba lihat kiri kananmu lu mau mengucap syukur atau bersungut-sungut sih beda kok orang yang bersungut-sungut dengan orang yang mengucap syukur orang yang masuk gereja mengucap syukur dari depan sampai tempat duduk mukanya penuh dengan senyuman Setuju gak? Mukanya penuh senyuman Tapi kalau orang masuk dengan bersungut-sungut Dari turun mobil Sampai duduk di kursi mulutnya manyun Terus Bersungut-sungut Orang ngomong ini tersinggung Orang ngomong itu tersinggung Orang ngomong apa tersinggung Orang lihat dia tersinggung Serba salah Nah katakan sama-sama saya Saya gak seperti itu Keras-keras ngomongnya Saya tidak seperti itu Iya saudaraku yang kakasih dengarkan baik-baik Hanya orang sakit yang suka bersungut-sungut Setuju untuk itu? Setuju untuk itu? Nah saudaraku Dari katakan Daud Hai jiwaku pujilah Namanya yang kudus Hai jiwaku pujilah Tuhan Hai jiwaku pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Perhatikan Kata Daud dalam ayat 1 ini Pertama-tama dia katakan puji Tuhan Dia memaksakan jiwanya Untuk memuji Tuhan Harus Tidak ucapan syukur dari mulut saja Tetapi dari hati Ada ucapan syukur Bisa tau orang ngomong ucapan syukur Hanya di mulut saja Banyak orang Kristen Di gereja kelihatan Kristen Begitu keluar gereja sudah bukan Kristen lagi Di gereja dia bisa mengatakan Kristen Dia banyak tau ayat mungkin Tetapi di luar gereja dia menjadi sama dengan orang dunia Nah ini yang menjadi masalah untuk anak-anak Tuhan Di sini ditekankan Raja Daud Dikatakan pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Perhatikan Namanya yang kudus dipuji Bukan hanya dari mulut Harus segenap batin Ini 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 sesuatu yang indah Untuk kita pelajari Setuju untuk itu Sesuatu yang indah kita pelajari Bagaimana kita bisa mengucap syukur Pada waktu kita mengalami tekanan Kita mengalami penolakan Kita mengalami aniaya Bagaimana kita bisa mengucap syukur Saya sharing dengan sahabat saya Bapak pendeta Krismanusama Dia katakan Hal ini Untuk orang Ambon Pada waktu terjadi rusuh Sulit Kata dia Waktu lihat orang Ambon Senjata dikumpulin Sudah dikumpulin senjata Pendeta keluar pakai toga Lalu memberkati senjata-senjata itu Masuk akal apa enggak sih Boleh enggak itu terjadi Saya katakan Tapi itu kan tidak boleh terjadi Kata Pak Krismanusama Terserah Mereka Cara berpikir mereka Seperti itu Bagaimana mereka bisa Membela diri mereka Karena mereka Dalam keadaan hidup Atau mati Tapi mereka Kenapa minta pertolongan Tuhan Saya katakan seperti itu Dia bilang Lu ngomongnya gampang Karena lu enggak alami Mereka yang alami Saya katakan Iya Bukannya Tuhan bisa menolong Dia katakan Mereka sampai kecewa Sama Tuhan Karena yang mati Banyak sekali Dan jujur Kata Pak Krismanusama Jujur Semua peluru Yang ditembakkan itu Yang kena itu Enggak ada orang yang Baik-baik Orang yang hidupnya Manis-manis Orang yang dipenuhi roh Enggak ada Tapi yang kena itu Selalu orang yang hidupnya Bermasalah Bermasalah Jadi katanya Peluru-peluru itu Pada punya nama Aneh kan Pada punya nama Maka aja lu Kalau bermasalah Mati aja lu Kata dia Tapi kalau lu hidup Dekat dengan Tuhan Pasti lu aman Nah untuk itu Saya belajar Kalau kita mengucap syukur Kita dekat dengan Tuhan Maka amanlah hidup kita Setuju untuk itu Kalau kita mengucap syukur Kita dekat dengan Tuhan Aman hidup kita Mungkin masalah Tidak selesai Tapi kita aman Kita tahu Pertolongan Tuhan Pasti ada Pertolongan Tuhan Pasti ada Nah Satu kakak ipar saya Orangnya sangat Troublemaker Sangat bermasalah Datang ke Jakarta Dengan harapan Pindah Hijrah Dari Ambon Ke Jakarta Maka selamatlah Dia di Jakarta Ini kakak ipar saya Istri saya punya kakak Lalu dia katakan Yeh Gue tinggal disini aja Lalu istri saya katakan Kamu kan kerja disana Dia kerja di Pemda Kamu harus pulang Selesaikan pekerjaanmu Urus surat pindah Baru kamu pindah Tidak bisa sekedar pindah Kata istri saya Dia katakan Gue rasanya Gue gak mau pulang Terus istri saya katakan Enggak kenapa Lu punya utang Kebanyakan utang Di Ambon Kata istri saya Terus dia katakan Lo ngomong kayak gitu Potong gaji gue Udah lunas Kata dia Lunas utang-utang gue Nah biasa orang yang menghindar Karena punya masalah Terus dengan tegas Istri saya katakan Kamu pulang Selesaikan masalahmu Bikin surat pindah Dari Pemda Pindah kerja ke Jakarta Kita terima Dia pulang Sampai ke Ambon Satu minggu Dia gak keluar rumah Dia hanya keluar Ambil ember Depan rumah Begitu dia keluar Senjata Tembakan Kena dia Dan dia meninggal Dengarnya sedih Sekali Karena waktu dia berangkat Dia gak mau pulang Dia mau tinggal Tapi itu yang dikatakan Pak Rizmanusawa Yang peluru-peluru itu Punya nama Orang yang tidak memuliakan Tuhan Pasti kena pelurunya Wah Saya katakan Iya Makanya Dekat dengan Tuhan Supaya kau aman Hanya dekat Tuhan saja Kita aman Setuju untuk itu? Setuju untuk itu? Jujur Dan di Ambon Sangat menegangkan Dan semua orang yang mati itu Yang hidupnya Minum-minuman keras Hidupnya tipu sana Tipu sini Hidupnya biniknya Dimana-mana Semua yang mati itu Semua orang seperti itu Gak ada orang yang aktif Di gereja lalu mati Hanya beberapa orang Yang pertama kali Anak muda Anak kecil dari GKPB itu Dia dipotong Karena dia mengatakan di depan Mereka bahwa Dia laskar Kristus Itu hanya satu Dia korban dari kita Dari gereja Kristian Perjanjian baru Dia dipotong Dia dipenggal-penggal Anak kecil Dia mengatakan Aku laskar Kristus Dia dibunuh Tapi orang yang tidak benar Pasti Dikatakan mati Dengar perintah seperti ini Saya mengambil satu Kesimpulan bahwa Dalam kehidupan kita ini Tidak ada lain lagi Yang dapat kita harapkan Kecuali Tuhan Saudara Kalau di Ambon Terjadi masalah yang menakutkan Bukan berarti Jakarta akan aman Bukan berarti Dimana-mana akan aman Semuanya akan terjadi masalah Yang menakutkan dan mengerikan Dan untuk itulah kita membutuhkan Pertolongan Tuhan Dan kalau kita memuji Nama Tuhan Jiwa kita memuji Tuhan Kita lebih dekat Dengan orang Dengan Tuhan Banyak orang yang membutuhkan Pertolongan Tuhan Datang kepada kita Kita menjadi saluran berkat Bagi orang lain Maka perlindungan Tuhan Ada sama kita Setuju untuk itu Jujur Kalau saya mau katakan Banyak orang Kristen Tapi banyak orang Kristen Yang panas di gereja Duduk panas-panasin Bangku di gereja Tidak buat apa-apa di gereja Dan ini saya mau katakan Sebelum hari-hari yang jahat datang Mari Buat sesuatu untuk Tuhan Melalui hidupmu Ada orang lain bertobat Itu yang Tuhan mau Bukan kita duduk manis-manis di gereja Pastikan Melalui hidupmu Orang lain bertobat Pastikan Melalui engkau Ada orang lain bertobat Tunjuk kiri kanan Saudara katakan Pastikan Melalui engkau Ada orang lain bertobat Pastikan Melalui engkau Ada orang lain bertobat Sebab itu yang Tuhan mau Dengar baik-baik Itu yang Tuhan mau Bukan kita ke gereja Kasih kolektif Pulang gereja Tiap minggu kita ke gereja Kasih kolektif Pulang gereja Dengar Kalau kita lakukan itu Setiap kali Saudara tidak bertumbuh Saudara akan menjadi orang yang bermasalah Kalau saudara seperti itu Saudara tidak bertumbuh Jadi bermasalah Kenapa demikian Karena saudara tidak bangun hubungan Dengan Tuhan Waktu kita bangun hubungan Dengan Tuhan Maka kita yang biasa-biasa Dirubah Tuhan menjadi Luar biasa Berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Ya waktu kita bangun hubungan Dengan Tuhan Wow Ada orang bertobat Melalui hidup kita Ada orang punya masalah Kita doakan dia Kita doakan dia Dia dapat jawaban Ada orang sakit Putus asa Saudara doakan dia Dia dapat kekuatan Itu yang Tuhan mau Itu yang Tuhan mau Jadi bukan kita datang ke gereja Itu yang minggu kan Sekolah kita pulang Nafkan TP kita Orang Kristen Bukan itu Ada sesuatu yang terjadi Dalam hidup kita Pastikan kuasa Tuhan Terjadi di dalam hidupmu Kan kita banyak dengar Kuasa Tuhan Tapi kita tidak punya pengalaman Dengan kuasa itu Kita dengar orang mati bangkit Ada orang doakan Orang mati bangkit Kita dengar ada pendeta ini Khotbahnya bagus Doakan orang sakit Sembuh Saya mau katakan pada saudara Bukan kuasa itu Hanya khusus Buat pendeta itu Tetapi kuasa itu Untuk kita semua Yang sungguh-sungguh Sama Tuhan Setuju untuk itu Katakan amin Untuk kita semua Jadi saudara juga punya kuasa Untuk mendoakan orang Ada orang bertobat Melalui saudara Itu yang Tuhan mau Ada orang sakit sembuh Melalui saudara Itu yang Tuhan mau Ada orang datang ke gereja Dan dengar nama Tuhan Yesus Dia dengar dari mana Dia dengar dari saudara Dia cari Tuhan Yesus Dia datang ke gereja Karena dia dengar nama Yesus Dia dengar dari siapa Dia dengar dari saudara Itu yang Tuhan mau Nah ini yang saya harus Jujur katakan Orang yang bersungguh-sungguh Tidak bisa lakukan demikian Yang bisa lakukan demikian Hanya orang yang mengucap Syukur kepada Tuhan Hanya orang yang mengucap syukur Bisnisnya mungkin diambang Kehancuran Bahkan sudah hancur Mungkin sudah hancur Tapi waktu dia melihat Tuhan Dia percaya Pertolongan Tuhan tidak terlambat Dia mengucap syukur Untuk bisnis yang sudah hancur Karena Tuhan sedang buat Bisnis yang baru untuk dia Dia tidak pernah bersungguh-sungguh Dia mengucap syukur Kawan saya Dia berusaha Pengusaha yang cukup berhasil Dulu dia ada pegang perusahaan Yang besar sekali di Jakarta Bahkan rumahnya terhitung Zaman dulu itu Miliaran Itu zaman-zaman Soeharto Miliaran sudah kaya banget ya Kalau sekarang kan miliaran Udah jadi dengar Dengar miliar sudah biasa Kalau zaman dulu dengar miliar Kita kayak orang bingung kan Dengar miliar itu berapa banyak Itu uang itu Kalau sekarang kita sudah biasa Zaman dulu dia ada uangnya sudah segitu Dan rumahnya di Pondok Indah Daerah yang elit dan mahal punya Bingung kalau ke rumahnya Kamarnya kita bingung Salah masuk kamarnya Kita gak tau keluar pintu mana Karena semakin terlalu besar rumahnya Dan dengan gagah perkasa Dia bangga sekali dengan usahanya Istrinya ini sehobi Bikin makanan Istrinya senang sekali bikin makanan Kalau kita ke rumahnya bikin makanan Istrinya bikin makanan Nah akhirnya kita betah Datang ke rumahnya Dia telah janjian kamu datangnya Gue bikin makanan dulu Baru kita datang Dan datang Kita makan sepuas-puasnya Dan semuanya enak Dia orang menadu Dia bikin makanan enak-enak Terus kami usul Kenapa kamu gak buka restoran Dia katakan sudah Sobiasa Kita rompe bisnis Tidak ada waktu Untuk atur restoran Dengar Tapi dia punya talenta khusus Dari Tuhan Memasak Setuju untuk itu kan Dia punya talenta khusus loh Buat Tuhan masak Dia gak lakon Terus di rumah dia Dia buka salon Di samping salon itu Dia buka restoran kecil Karena memang Dia hobi masak Dia jual restoran Suami-suami yang Antara istri potong rambut Dia makan Suami makan Namanya micah kalang Kalau ada orang menadu Tahu micah kalang Bikin micah kalang Makan micah kalang Dia cuma pasang Tiga meja Tiba-tiba Dia tambah lagi Dua meja Karena orang makan Penuh tidak cukup Dia tambah lagi Tiga meja Delapan meja Dia tambah sepuluh meja Terus salonnya Dia perkecil Karena restorannya laku Dan akhirnya sekarang Lantai satu Lantai dua Lantai tiga rumahnya Restoran semua Dia sudah Gawalahan Menangani orang masak Karyawannya saja Mencapai Tiga ratus lima puluh orang Hanya tukang masak Dengar Waktu bisnisnya hancur Waktu bisnis suaminya hancur Dia katakan pada suaminya Ada Tuhan yang mendengar doa kita Usahanya Dia berusaha Dengar dari nol Sampai sekarang Mereka menikmati Berkat Tuhan yang berkelimpahan Dengarkan baik-baik Jangan pernah bersungut-sungut Pada waktu masalah sedang terjadi Setuju untuk itu Jangan pernah bersungut-sungut Sebab Tuhan sedang buat yang terbaik Untuk saudara Dengarkan Kalau Tuhan sedang berperkara dengan kita Mungkin kita nangis Hair mata kita Habis-habisnya kita nangis Sama Tuhan Tapi hati kita harus percaya Setelah masalah ini Aku mau mengucap syukur Untuk masalah ini Sebab dibalik masalah ini Ada mujizat yang luar biasa Jangan pernah takut Karena janji Tuhan Pasti dia kenapi Nah saudara lihat selanjutnya Dikatakan Ayatnya yang ketiga Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Perhatikan Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Perhatikan Pertama Kesalahan kita Waktu kita datang pada Tuhan Minta ampun sama Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat Mengampuni Tuhan segera mengampuni Kalau Tuhan Dia mengampuni Dia gak mengatakan Habis kuampuni lu Lu gak boleh kayak gini lagi ya Enggak Tuhan Tuhan tidak Mengampuni dan melupakan Itu Tuhan Nah Waktu Tuhan mengampuni Dikatakan Tuhan menyembuhkan kita Dia menyembuhkan Kesalahan kita diampuni Dan menyembuhkan kita Dari penyakit kita Jujur Semua kita bermasalah Dengan hidup kita Berapa banyak dari kita bermasalah Tuhan tahu masalah kita Dan Tuhan tidak sekedar hadir Dia menyembuhkan penyakitmu Dia menolong engkau Kenapa demikian? Karena saudara berharga di mata Tuhan Saudara berharga di mata Tuhan Setuju untuk itu Kita semua berharga di mata Tuhan Dan selanjutnya dikatakan Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur Dan memahkotai engkau dengan kasih setia Dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti burung Raja Wali Perhatikan Kalau dikatakan masa mudamu menjadi baru Seperti burung Raja Wali Yang dimaksudkan disini Spirit kita Roh kita Pada waktu kita diubahkan Tuhan Kita seperti burung Raja Wali Burung Raja Wali itu hebat apanya? Matanya melihat Dia melihat ke depan Jauh ke depan Dia tidak diem-diem Tapi matanya melihat jauh ke depan Dia melihat visi ke depan Dia melihat rencana Tuhan Kita anak Tuhan melihat rencana Tuhan Dan kita seperti burung Raja Wali Terbang tinggi Sekali kepak sayap kita Kita terbang lebih tinggi lagi Sekali kepak sayap kita Terbangnya lebih tinggi lagi Itu burung Raja Wali Dengar baik-baik Masalah boleh terjadi Tapi kita punya iman percaya Iman kita itulah yang akan lewat dari masalah Kita menembus kemenangan demi kemenangan Nama Tuhan ditinggikan Saudara kita belajar Sore ini kita belajar Saya mau Kurang dari kebaktian malam ini Kita mengalami kemenangan Kita mengalami kemenangan yang luar biasa Kalau saya katakan kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur Ucapan syukur adalah salah satu cara Untuk mengaktifkan iman percaya kita Dengarkan baik-baik Ucapan syukur ini Kita mengaktifkan iman percaya kita Jadi Waktu kita mengucap syukur Di depan kita Kenyataannya sepertinya tidak berubah Kenyataan yang ada di depan kita Sepertinya Semakin menakutkan Bagaimana istilah orang dunia Bagaimana saya bisa mengucap syukur Keadaannya semakin parah Tapi ucapan syukur Mengucap syukur Berarti kita mengaktifkan iman kita Dan waktu kita mengaktifkan iman kita Oleh iman kita lah Kita mengalami terbang tinggi Bagi Raja Wali Ini dikatakan kita mengalami terbang tinggi Bagi Raja Wali Tuhan pakai kita terbang Lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Saudaraku Raja Wali itu mainannya itu gelombang badai Di laut Itu mainannya Raja Wali Dia terbang Di atasnya gelombang Semakin ombak itu keras Dia mainkan sayapnya di atas gelombang Dan dia tidak pernah menangkap ikan yang busuk Dia kalau menangkap ikan selalu ikan kakap yang seger Dia bawa dia makan Dia dan anaknya makan ikan yang segar Dengar baik-baik Kalau kita diberkati Tuhan Berkat yang segar dari Tuhan Tidak pernah kita pikirkan Berkat yang dari Tuhan itu luar biasa Setuju untuk itu Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus Karena berkat yang dia berikan untuk kita Bukan berkat yang biasa-biasa Tapi kita tidak bisa menerima Asal menerima berkat itu Dikatakan ucapan syukur Kita sedang mengaktifkan iman kita Dan oleh iman kita itulah Kita akan berkata Tuhan itu baik Setuju untuk itu? Setuju untuk itu? Oleh iman percaya kita Kita dapat mengatakan Tuhan itu baik Banyak orang yang mundur dari gereja Mundur dari pelayanan Tidak mau lagi pelayanan Kenapa tidak mau pelayanan? Waktu gue masalah Tidak ada orang gereja yang datang Lihat gue Tidak ada orang pemimpin gereja yang datang Doakan saya Tidak ada pendeta yang datang Doakan saya Bayangin Gue kurang apa ke gereja Setiap minggu gue ke gereja Gue sumbang Gue sumbang Gue sumbang Waktu gue ada masalah Tidak ada satupun orang yang datang Dia katakan Bagus tidak ada orang yang datang Dia katakan Lu kenapa pendeta ngomong kayak gitu? Karena Yesus selalu datang Yesus selalu datang Firman Tuhan berkata Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Kalau kau mengandalkan manusia Maka kau orang yang sangat-sangat malang Tapi waktu kau mengandalkan Tuhan Tuhan yang membuat yang tidak bisa Menjadi bisa Beri tempat tangan untuk Tuhan Yesus Ya Karena dia buat yang tidak bisa menjadi bisa Dia selalu buat yang tidak bisa menjadi bisa Kadang kita kecewa toh Sama manusia Apaan sih pendeta? Misalnya cuma khutbah doang Tidak ngerti perasaan gue Ya emang iya Tidak ada manusia yang bisa ngerti perasaan manusia Hanya Tuhan yang bisa ngerti perasaan lo Iya kan? Setuju sih yang setuju sama itu amen Setuju apa enggak? Katakan amen kalau setuju Dengar Pendeta itu mah enggak mengerti perasaan kita Wah Gue ke gereja Tapi gue tidak diperhatiin Saya mau jujur katakan Bagus kalau kau tidak diperhatikan Supaya Tuhan yang perhatikan kau Kau ke gereja cari Tuhan Atau cari manusia? Ada satu gereja di Jakarta Pendetanya handsome Masih muda Handsome? Ganteng? Kalau saya matua gendut Hitam? Parah Iya Pendetanya handsome Jemaatnya kalau dia naik mimbar Oh pastor I love you I love you Saya pikir ini celaka 17 Kalau pasturnya mati Siapa yang dia cari? Kalau manusia sudah mengandalkan manusia Maka celakalah manusia itu Sebab cari Tuhan Selama dia berkenan Ditemui Setuju untuk itu? Tuhan Kalau saudara datang beribadah Karena saudara senang sama Pak Wim Saudara salah Pak Wim manusia yang penuh dengan keterbatasan Saudara dukung pengembalaannya Supaya dia kuat Jujur Gembala itu tidak terlalu kuat Hanya air mata kita yang tahu hanya Tuhan Kok Tidak mungkin Pak Wim nangis di depan saudara Dia nangis sama Tuhan Dia tidak kuat Jujur Dia tidak kuat Nah doakan dia Biar dia kuat Dan saya harus jujur Kita pengembalaan saya dengan istri saya Habis Habis-habisan Istri saya itu kan Saya sudah berapa kali cerita Istri saya itu desainer Dia beli baju 3 met Kain 2 meter setengah Dia bikin jadi satu baju cantik Udah Jadi kalau tiap minggu dia bikin baju Kan karena dia jahit sendiri Hebat gembala Banyak duit Bininya ganti baju tiap minggu Baju baru Diomongin Tidak ganti baju baru Juga diomongin Tidak beriman Tidak punya iman Tidak memperhatikan orang salah Perhatikan salah Itu makanannya gembala Makanya saudara Kalau saudara gak mendukung Pak Wim Saudara perlu bertobat Dukung Pak Wim Supaya saudara diberkati Tuhan Kenapa? Dia yang berjaga-jaga Dia bawa saudara di dalam doa Kalau Pak Wim bagaimana sih? Pak Wim bagaimana sih? Jelas Pak Wim punya kelemahan Saya paling senang denger hotbahnya Gilbert Beberapa hari yang lalu Saya duduk di rumah muter TV Acara Apa ya di Indovision Pas saya lihat Gilbert yang hotbah Saya duduk dengarkan hotbahnya Gilbert Gilbert katakan Wah Gue diomongin orang Kata dia Jemaat ngomongin gue Kata dia Ngomongnya di belakang-belakang lagi Terus Dia bilang Saudara Saudara gue datang bilang Lu diomongin di belakang-belakang Dia katakan Emang benar Semua pada ngomong di belakang Gak ada yang berani ngomong di depan Jadi karena dia ngomong di belakang Ya gue kasih dia kentut aja Gitu Saya setuju Gak usah Jangan ngomongin di belakang-belakang Saudara tidak senang Bawa dalam doa Saya berapa lama kenal Pak Wim dan ibu Dan saya sangat merasakan Kasih Tuhan yang ada sama mereka Saya merasakan Karena saya sangat mengasihi Gembala di tempat ini Berbagai macam goncangan terjadi Mereka tetap kokoh Karena Tuhan Seju untuk itu Berikan tepuk tangan Untuk Gembala Saudara Gak ada kekuatan lain Hanya pertolongan Tuhan Dan untuk itu jangan lihat kelemahannya Dukung kelemahannya Biar gereja ini bisa beribadah Empat kali satu minggu Setuju untuk itu Saya berdoa Semakin banyak jemaat Semakin diberkati Pak Wim semakin diurapi Ibu Seli semakin diurapi Jemaat di tempat ini Semakin diberkati Tuhan Nah untuk itu kita belajar bersama-sama Bahwa saya percaya Bahwa pasti Ada pengalaman baik kita dengan Tuhan Kebaikan Tuhan Yang nyata sepanjang tahun Kita lewati Dan tahun yang baru ini Ada banyak alasan Untuk kita tidak bisa mengucap syukur Tetapi di sore yang indah ini Saya mau katakan kepada Saudara Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena ucapan syukur mula Yang diperhitungkan Tuhan Waktu Saudara mengucap syukur Ucapan syukur Saudara Diperhitungkan Tuhan Tuhan melihat Saudara Dan ucapan syukur mula Yang diperhitungkan Tuhan Waktu Saudara datang dengan segudang masalah Waktu Saudara datang dengan segudang beban berat Tapi Saudara tidak bersungut-sungut Saudara menangis di hadapan Tuhan Dan Saudara katakan Tuhan terima kasih Tuhan Untuk beban ini Saya percaya Beban ini ada sesuatu yang Tuhan sedang buat sama saya Tuhan bentuk saya sejadi-jadinya Jadilah di dalam kehidupanku Menurut keinginanmu Jadi menurut kehendak Tuhan Dan waktu kita mengucap syukur seperti itu Tuhan yang melihat Dia tidak berdiam diri Dia segera bertindak Merubah kehidupan kita Dengar Waktu kita bersungut-sungut Kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan Saudara tidak akan pernah menemukan mujizat Tuhan Waktu Saudara bersungut-sungut Tapi pada waktu Saudara mengucap syukur kepada Tuhan Saudara mengucap syukur atas karya Tuhan Saudara mengucap syukur atas perkara baru Yang Tuhan buat di dalam hidup Saudara Maka Saudara akan melihat Apa yang dikatakan manusia mustahil Amat Tuhan tidak mustahil Terjadi di dalam kehidupan Saudara Waktu Saudara melihat keadaan yang menakutkan Keadaan yang menyeramkan Keadaan yang mengerikan terjadi di depan matamu Terjadi keadaan yang tidak Saudara inginkan Dan Saudara berdiam diri Mengucap syukur kepada Tuhan Mengucap syukur kepada Tuhan Karena apa yang Tuhan buat itu yang terbaik untuk saya Katakan itu apa yang Tuhan buat yang terbaik untuk saya Katakan bersama saya Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi saya Dan kalau kita mengucap syukur Maka mujizat yang tidak pernah Saudara mimpikan Terjadi dalam hidup Saudara Dengarkan baik-baik Tahun 2013 ini Berbeda dengan tahun 2012 Kalau bilang keamanannya Tidak jamin Indonesia aman Mudah-mudahan SBY dikatakan presiden paling parah Kita katakan demikian Dan memang kenyataan di media Maupun di semua berita Mengatakan demikian Sebab dilihat untuk bertindak beliau sangat lamban Dikatakan seperti itu Terus kita berdoa untuk presiden akan datang Apakah presiden akan datang bisa lebih baik dari SBY Masih tanda tanya Tuhan yang lebih baik dari segala-galanya Makanya bertindak berdoa Sebab doa orang benar Jika sungguh-sungguh tidak akan besar kuasanya Nah saya suka sekali Siapa itu Wakil Gubernur Ahok Dia biasa-biasa Tapi dia itu kayak pendeta Dia banyak tau firman Tuhan Kemarin Natalan di Wisma 76 Jakarta itu Rencana mau mengundang beliau Cuma jadwalnya salah Salah jadwalnya Kalau tidak beliau yang datang khutbah Saudara Dia tidak takut Nyatakan kebenaran di depan orang banyak Saya mau jujur katakan Satu-satunya orang Cungkok Yang berani marah-marah Di gedung pemerintahan Dia berani mengatakan orang pemerintahan Lu bodoh lu Udah ada laptop Pasti pakai tulis tangan Kan dia berani Sekarang zaman canggih begini Lu pada bodoh semua Katakan seperti itu Gak ada orang berani Dia berani Kenapa dia berani? Karena dia benar Orang benar Dia tidak takut menyatakan Menunggur kesalahan orang Kalau dia benar Makanya kita belajar Mengucap syukur Dengan segala kelemahan kita Belajar hidup benar Dan kebenaran itulah Yang menuntun hidup kita Yang merubah hidup kita Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Pasti Tahun 2013 ini Tahun berkat untuk kita Saya mau mengatakan Jujur-jujur Apapun yang sudah terjadi Di tahun 2012 Tahun 2013 Berbeda Tahun 2013 Tahun yang berbeda Nah Kita lihat bersama-sama Ada beberapa hal terjadi Dalam ucapan syukur Pertama Jika hati kita melimpah Dengan ucapan syukur Maka semakin besarlah Kebaikan Tuhan Akan kita alami Di dalam hidup kita Perhatikan Kalau hati kita Mengucap syukur Maka besarlah Berkat Tuhan Melimpahlah Berkat Tuhan Terjadi di dalam hidup kita Kedua Berkat dan kebaikan Tuhan Itu Seumpama air Dalam sebuah bak Bak penampungan air Air yang besar Semakin besar air itu Bak itu Air itu semakin kuat Untuk mengisinya Dan Dikatakan Saluran pipanya Mengalirkan aliran air tersebut Dan saluran air itulah Yang disebut Ucapan syukur Kalau kita mengucap syukur Maka di mulut kita Akan keluar kata-kata Ucapan syukur Orang yang ada di sekitar kita Akan merasakan Ucapan syukur Kasih Tuhan yang luar biasa Terjadi di antara kita Dengarkan baik-baik Kalau kita ngomong dengan Ucapan syukur Orang yang dengar Pembicaraan kita Dia dikuatkan Kenapa dia dikuatkan? Jujur Semua orang punya masalah Dan waktu kita Kata-kata ucapan syukur Orang yang dengar Dikuatkan Dia dikuatkan Dia katakan orang ini beda nih Dia kalau ngomong bagus nih Dia kalau menguatkan nih Nah itu yang Tuhan mau Ucapan syukur keluar dari mulut kita Kita jadi saluran berkat Bagi banyak orang Mulut kita menjadi berkat Untuk banyak orang Nah saudaraku yang kekasih Kita belajar bersama-sama Hal yang ketiga Semakin hati kita melimpa Dengan ucapan syukur Semakin besar iman kita Semakin besar berkat Dan kemurahan Tuhan Yang akan dialirkan Di dalam kehidupan kita Kalau kita mengucap syukur Maka hal ketiga ini Dikatakan Semakin besar berkat Dan kemurahan Tuhan Terjadi di dalam hidup kita Kuasa Pengucapan syukur Lebih dari segala-galanya Waktu saudara mengucap syukur Saudara akan melihat Hidupmu Di berkati Tuhan Saya mau katakan jujur Kalau saudara mengucap syukur Saudara akan melihat hidupmu Berbeda Dengan orang lain Berbeda Saya katakan jujur Hidupmu di berkati Tuhan Jangan putus asa Saudara mungkin yang sedang mengalami Kegagalan Mungkin bisnismu Ekonominya sedang goncang Jangan sekali-kali bersungut-sungut Mengucap syukur Setuju untuk itu Mengucap syukur Ucapan syukur itu Kalau disertai dengan air mata Itu normal Kalau kita nangis Lalu kita mengucap syukur Itulah ucapan syukur yang benar Karena ucapan syukur Seperti itulah yang Tuhan kehendaki Kita dalam keadaan posisi benar Disalahkan Kita posisi gak salah Disalahkan Untuk itulah Tuhan mati Contoh Tuhan Yesus Waktu mulai Mau disalib Mulai dari Taman Jetsamani Dia dibawa keluar Apakah dia bersungut-sungut? Tidak Waktu dia dituntun keluar Apakah dia kecewa? Tidak Waktu Petrus menyangkal dia Apakah dia kecewa? Tidak Waktu Petrus menyangkal dia Tiga kali dari jauh Dia melihat Yesus Yang bertobat Petrus Kenapa Yesus tahu? Dia sudah menyangkal Yesus Apakah Yesus kecewa dengan Petrus? Tidak Waktu Yesus bangkit Kumpul dengan Petrus Yesus katakan Kenapa Petrus? Apakah kau mengasihi aku? Petrus katakan Ya aku mengasihi kau Yesus jawabnya apa? Gembalakanlah Domba-dombaku Ada kata Tidak bersungut-sungut Tiga kali Yesus bertanya kepada Petrus Apakah kau mengasihi aku? Ya aku mengasihi kau Yesus katakan Gembalakanlah Domba-dombaku Jadi kita harus ambil Figur Yesus itu Terjadi dalam hidup kita Apapun masalah yang terjadi Yesus adalah kekuatan kita Yesus adalah jawaban untuk kita Yesus adalah segala galanya Untuk kita Sore ini sebelum saudara pulang Pastikan saudara mengucap syukur Apapun masalah yang saudara alami Mengucap syukur Mengucap syukur Karena janji Tuhan Pasti dikenapi Kita berdoa Orang pantang Saya minta John bantu saya Angkat satu lagi Hanya dalam nama Yesus Semuanya dalam posisi berdoa Saya minta semua Saudara dalam posisi berdoa Hanya dalam nama Yesus Hanya dalam nama Yesus Hanya dalam nama Yesus Berikan ku pengharapan Hanya dalam nama Yesus Hanya dalam nama Yesus Hanya dalam nama Yesus Berikan ku kepastian Satia dan jalan Hadapi bersumpah Yes, yes, yes Yesus ada di sana Dan memberiku jawaban Pahitnya kenyataan Dan tak memperlukan Yesus ada di sana Dan memberiku jawaban Hanya Bapak Yesus 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 Berikan kubah Angkat kedua tanganmu saudara Katakan hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Berikan kubah Hanya nama Yesus Hanya Bapak Yesus Hanya Bapak Yesus Hanya Bapak Yesus Berikan kubah Yesus 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 Hanya Bapak 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 Yesus Saya mau berdoa bagi saudara. Saudara jangan malu, jangan lihat kiri atau kanan. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mau menolong kita semua. Dia menolong saya, dia menolong saudara. Dia menolong Pak Wim, Ibu Sili juga kami semua. Dia tolong. Untuk itulah kita membutuhkan Tuhan. Semuanya, semuanya, jangan takut. Jangan malu yang mau menangis-menangis kepada Tuhan. Yang menangis-menangis kepada Tuhan. Dia hadir. Dan dia berkata air mata duka cita. Dia simpan di kirbatnya. Saudara mulia di matanya. Jangan takut, jangan malu. Berdoa katakan kepada Tuhan ini. Aku Tuhan, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku membutuhkan pertolonganmu. Mengucap syukur, mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Dengan lembut katakan. Dengan lembut katakan. Yes, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku keharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Tuhan, berikan ku kepastian. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang meletakkan tangan di dada. Tuhan, hamba minta pertolongan Tuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mereka mau responifirman Tuhan. Mengucap syukur. Ucapan syukur adalah ucapan yang penuh kuasa. Mengucap syukur adalah ucapan yang penuh kuasa terjadi. Dalam hidup kami. Hamba memberkati anak-anakmu yang meresponifirman. Tuhan, jama mereka. Jama mereka. Mereka yang menangis. Mereka yang merasa tertekan. Mereka yang merasa direndahkan. Tuhan, jama. 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 Sore ini mereka mengalami kemenangan. Kemenangan atas kehidupan pribadi. Bahwa pertolongan Tuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati anak-anakmu semua yang hadir. Yang meresponifirman Tuhan maupun yang tidak meresponifirmanmu Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi, mengurapi kami semua. Kami tidak mau kami datang dan pulang sama. Tapi kami pulang.